Intro Ratus haribu ikan budidaya yang mati karena kedeginan di sebuah laguna di barat laut Yunani setelah badai salju hebat melumpuhkan negara itu pekan ini Ikan budidaya yang mati itu dari jenis Sebram dan White Sebram mulai muncul di permukaan Richo Lagoon di Danau Drepano pada selasa 25 Januari setelah suhu di air turun hingga 0 derajat celcius Kehancurannya sangat besar, diperkirakan ada sekitar 50 ton ikan mati Intro Negara-negara di seluruh kawasan telah dilanda cuaca dingin yang langka termasuk di Atena yang diselimuti salju Tambang ikan di laguna mencegah mereka berenang ke perairan danau atau laut yang lebih dalam untuk bertahan hidup Demikian keterangan ilbuan Konstantinos Predikaris dari Departemen Perikanan Spesial Sebram tidak seperti ikan lain sensitif terhadap suhu rendah dan tidak dapat bertahan hidup di bawah 4 derajat celcius Terima kasih telah menonton!